Intro Kabar gembira, Indonesia kembali borong 27 unit Multiple Launch Rocket System MLRS Astros 2 MK6 dari ApiBus Aerospatial Brazil Ini merupakan pesanan bus kedua, di mana sebelumnya Indonesia telah mendatangkan 36 unit MLRS ini Jadi sekarang Indonesia total memiliki 63 unit peluncur roket jarak jauh Astros 2 MK6 Kemungkinan besar MLRS Astros yang baru didatangkan ini akan kembali memperkuat daya hantam batalion gabungan yang ditempatkan di Natuna Seperti apa spesifikasi dan kehebatan MLRS Astros 2 MK6? Kita bahas di video ini ya sob Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, untuk berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan klik juga tanda lonceng di pinggirnya Agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini Sistem peluncur roket Astros merupakan salah satu peluncur roket paling canggih yang dimiliki oleh TNI saat ini Dengan kemampuan jangkauan yang lebih jauh dan muatan hulur ledak yang jauh lebih besar Serta sudah dilengkapi dengan sistem pemandu atau navigasi yang modern seperti GPS Untuk mengarahkan peluncuran roket mengenai sasaran dengan tepat Dengan segala kelebihan ini, MLRS Astros dijadikan senjata penggebuk utama yang ditempatkan pada batalion komposit 1 Garda Pati di pulau terluar Natuna Pulau ini adalah pulau yang paling dekat dengan perbatasan negara luar seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Laut Natuna Utara Batalion komposit 1 Garda Pati diperkuat dengan 14 unit roket Astros 2 MK6 untuk mempertahankan keamanan perbatasan Dengan penempatan MLRS Astros ini, diharapkan jika ada sesuatu yang bersifat mendepsak dapat segera dikerahkan dalam waktu yang sangat singkat MLRS Astros ini dipungsikan sebagai bantuan tembakan utama di darat dalam rangka mendukung tugas pokok satuan yang dibantu Kemampuan roket Astros memberikan bantuan tembakan yang cukup besar dan cepat dengan efek kehancuran yang sangat luas Hingga bisa mendukung berbagai operasi seperti operasi linut atau operasi pertahanan pantai Dalam satu baterai Astros 2 terdiri dari 13 kendaraan dengan perincian 6 unit kendaraan peluncur roket, 6 unit truk pembawa roket, dan 1 unit kendaraan yang dilengkapi dengan radar dan sistem kontrol peluncuran penembakan Sedangkan platform kendaraan pengangkut dipercayakan kepada jenis truk Tetran PBT-2028 6x6 yang memiliki mobilitas tinggi pada berbagai kondisi medan Astros 2 mampu menembakkan roket multilaras mulai dari kaliber 127mm sampai kaliber 300mm Sehingga Astros 2 sangat fleksibel, mampu menjangkau berbagai target dengan jarak yang berbeda-beda Sistem pengisian ulang amunisi Astros 2 sangat simpel, hanya perlu waktu 8-12 unit untuk satu sistem Ada 4 macam roket yang bisa diluncurkan pada MLRS Astros 2 ini Yang pertama darah, jenis roket SS-30 kaliber 127mm Roket ini mampu menjangkau sasaran sejauh 30km Jenis roket yang kedua adalah SS-40, jarak jangkau antara 15-35km Dan roket yang ketiga adalah SS-60, jangkauannya antara 20-60km Roket yang terakhir yaitu SS-80, daya jangkauannya mencapai 90km dan bisa dimuati dengan muatan senjata kimia yang mematikan Dikutif dari situs Airspace Review, dengan kebutuhan amunisi untuk sistem Astros 2 ini cukup besar Yaitu kisaran 3.000 unit, baik roket untuk pertahanan maupun untuk latihan Untungnya saat ini PT Pindad sudah mampu memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut Karena telah mendapatkan transfer of technology dari pihak api beras aerospasial Brazil Pabrik amunisi Pindad ini lokasinya berada di Turen, Malang, Jawa Timur Dengan kedatangan 27 unit MLRS Astros ini bisa menambah efek deteran yang sangat besar bagi musuh Diharapkan pada program minimum essential force tahap berikutnya bisa digenapkan menjadi 100 unit MLRS Astros Sampai disini pembahasan tentang kehebatan multiple launch rocket system MLRS Astros ini Silahkan tuliskan pendapat dan komentar sahabat di kolom komentar video ini Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel youtube sahabat 6.2 Silahkan tuliskan pendapat dan komentar